Sekelompok simpatisan peduli lingkungan baru-baru ini menggelar aksi mereka di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta dalam kaitannya dengan pekan peduli orang hutan yang dimulai tanggal 8-14 November di Jakarta, Bali, dan Kalimantan. Aksi kampanye yang dilancarkan dengan tema Mari Selamatkan Dengan Menanam Pohon, Dunia Butuh Aksi Nyata Bukan Sekedar Kata-Kata. Aksi tersebut diikuti oleh sekitar 200 simpatisan yang terdiri dari pihak pemerintah, LSM, mahasiswa, serta masyarakat yang peduli terhadap perubahan lingkungan yang semakin memburuk. Dalam aksi kepedulian lingkungan ini, para simpatisan membagikan bibit pohon dan berusur kepada para pengguna jalan. Selain itu, mereka juga menyuarakan beberapa masalah seperti kerusakan hutan yang parah serta buruknya kondisi lingkungan dunia yang telah menyebabkan globalisasi bencana. Masyarakat, teman-teman dalam ini adalah juga pemerintah sebagai lidernya, kan. Kita berharap pemerintah lebih care, tidak hanya pemerintah saja, sebenarnya semuluh masyarakat, karena ini adalah partisipasi setiap individu warga Indonesia untuk lebih peduli terhadap orang hutan dan lingkungannya. Makanya dalam kontek ini, dalam kontek pekan peduli orang hutan ini, khususnya kita menyebar pohon buah-buahan untuk ditanam oleh warga Jakarta supaya kesadaran mereka terhadap lingkungan semakin tinggi. Aksi yang erat kaitannya dengan penjagaan hutan alami di kawasan nasional ini juga dimaksudkan untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dengan tujuan yang sama yang akan dibahas dalam konferensi perubahan iklim ke-15 mendatang di Kopenhagen, Denmark. Wartawan NTD News melaporkan dari Jakarta, Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.